Terima kasih Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi Supaya mendebatkan pemberitahuan video-video kami yang terbaru Ini coba kita membedakannya dengan lumut yang tumbuh di batu Ini dari warnanya saja bisa kita lihat Lebih cantikan yang dari atas genting Ini yang tumbuh di batu Ini yang tumbuh di batu Tipis dan teksturnya itu pecah-pecah Ini yang tumbuh di batuan seperti ini teman-teman sekabun Dan banyak kandungan tanahnya Sedangkan untuk yang di atas genting ini tidak ada tanahnya sama sekali teman-teman sekabun Ini murni lumut dan daun yang sudah lapu Oke kita bedakan lagi dengan yang menempel pada semen atau tembok Atau aduan Ini warnanya pun berbeda Dan ini tipis sekali teman-teman sekabun Teksturnya tipis Oke ini sangat tipis sekali Ini mau diambil saja susah ini Berarti Lumut yang berada di atas genting ini lebih Bagus dan lebih Sehat dan lebih natural teman-teman sekabun Lumut yang paling bagus itu di atas genting ini Tuh bisa kita lihat Lumutnya itu segar dan Apa ya Sangat sehat Dan teksturnya itu tebal Nanti kita akan mendekat Coba lihat dengan secara dekat teman-teman sekabun Oke itu bisa kita lihat Teman-teman sekabun Tekstur lumut yang berada di atas genting ini Sangat Sehat dan sangat Teksturnya itu tebal teman-teman sekabun Itu banyak sekali Oke nanti kita akan coba ambil teman-teman sekabun Tuh sangat banyak sekali lumutnya Itu nanti Akan kita coba Mengambil teman-teman sekabun Kita Tapi Agak susah ya Wow Ini teman-teman sekabun sih Lumutnya Sangat bagus Sangat cantik sekali Ini teksturnya juga begitu tebal Dan ini Tidak ada kotoran Ini hanya lumut yang menempel pada Genting Ini setiap musim penghujan ada ini disini Oh katanya itu katanya Pak D Kemaruh pun ada Tapi Warnanya enggak Sehijau ini Kita coba ambil lagi Teman-teman sekabun sih Ambilnya sangat mudah sekali Yang penting dia bisa terjangkau Dari jangkauan kita Ini cukup kita ambil begini Ini Lumut yang sangat Bagus Untuk kita padukan dengan Bahan bonsai Kesayangan kita Teman-teman sekabun sih Nanti kita akan Coba Mulang Beberapa ini Penuh ini disini Ini agak Besar ini Teman-teman Kabun sih Uh Tuh kan Lumutnya itu sangat bagus Teman-teman sekabun sih Tuh Bisa kita lihat Tekstur pada lumut ini Tuh kan Bagus kan Bisa kita ambil Teman-teman sekabun sih Tuh Panen lumut Hari ini teman-teman sekabun sih Tuh Tuh masih banyak Kita Tuh Tuh selamat menikmati selamat menikmati dengan bahan bonsai kesayangan kita bagus sekali teman-teman suka bonsai oke sekian dari saya semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa